Intro Kecanggihan alat teknologi saat ini Sangat berperan penting dalam perkembangan kehidupan Ilmu pengetahuan dan dengan teknologi pula Manusia mengalami revolusi dan perkembangannya Begitu pula dampak untuk para generasi muda Hal tersebut diutarakan Wakil Bupati Cianjur Haji Herman Suherman Di hadapan para pelajar Sekolah Menengah Pertama Kejuwa Negeri 1 Cikalongkulon Saat melaksanaan pembinaan Senin 19 November 2018 Wakil Bupati juga mengingatkan Bahwa peranan teknologi dengan konten negatif Memang sangat berpengaruh besar Atas kemerosotan moral anak bangsa Karena tidak jarang dapat ditemui beberapa anak yang asik Melakukan tindakan negatif Yang terinspirasi dari kecanggihan teknologi Yang dilihat dan dimiliki Haji Herman Suherman mengingatkan Bahwa ini menjadi tanggung jawab kita semua Untuk dapat memberikan pemahaman Juga memberikan bimbingan yang serius Agar generasi penerus terhindar dari Degradasi moral Di antaranya kenakalan pelajar Haji Herman Suherman juga mengapresiasi Program membaca Al-Quran sebelum belajar Menjadikan para siswa-siswi Selalu dalam kondisi ahlak yang baik Juga patut dicontoh oleh sekolah lain Saya berserta tim melaksanakan apel pagi Di SMK Negeri 1 Cikolokulon Dan saya patut apresiasi Luar biasa Bahwa kebiasaan di Cikolokulon ini Setiap mau belajar setengah jam Mengadakan pengajian Membaca Al-Quran Dan juga kerjasamanya dengan Bapinsa Ini luar biasa bagus Sehingga barusan juga Pelaksanaan apel pagi Ini sudah bagus Luar biasa Dan saya ditip ke Pakai Cisdik Ini agar dicontoh Patut dicontoh oleh sekolah yang lain Agar sebelum belajar itu Mengadakan pengajian dulu Insya Allah Dengan melaksanakan pengajian Putin setiap hari Apapun yang menjadi Permasan kita Nalkoba LGBT Kekerasan Tauran Dan sebagainya Ini akan Tidak ada di sekolah-sekolah Hal tersebut Dibenarkan oleh Kepala Sekolah SMK 1 Cikolokulon Hajah Sumariah Di sekolah sudah ketetapan Agar para siswa Juga guru Membaca Al-Quran Selama kurang lebih 30 menit Sebelum melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar Karena literasi yang utama adalah Literasi Al-Quran Yang dilanjutkan dengan Belajar Mengajar Dan kami telah melaporkan Kegiatan apa yang kami lakukan Setiap hari Yaitu Setengah jam Membaca Al-Quran Kemudian dilanjutkan Dengan belajar Seperti mana biasa Karena memang Menurut kami Literasi yang paling utama Adalah literasi Al-Quran Dilanjutkan dengan Literasi-literasi Ilmu-ilmu Keduniaan yang lain Terima kasih telah menonton!